Intro Penjabat Gubernur Papua Barat Dr. Randus Ali Baham Temumere MTP Dalam kunjungan kerjanya di Kabupaten Vakvak Yang kemudian berlanjut dengan perjalanan pulang kampung Untuk melaksanakan doa syukur Pasca pelantikan dirinya sebagai Sekda Papua Barat Dan Penjabat Gubernur Di Kampung Kotam pada Minggu 12 November 2023 Penjabat Gubernur mengajak keluarga dan seluruh masyarakat Di wilayah Petuanan Fatagar ini Untuk mendukung program pemerintah Provinsi Papua Barat Bapak Ibu dan Saudara sekalian yang saya hormati Tugas apa yang diberikan kepada saya Tugas sebagai wakil pemerintah pusat di daerah Di daerah yang dimaksudkan adalah di Provinsi Papua Barat Yang ada tujuh kabupaten Di Provinsi Papua Barat Sebagai wakil pemerintah pusat Harus memastikan Keamanan, ketentraman, ketertiban di wilayah ini Harus kondusif Tentunya ini saya sudah berkoordinasi dengan Papang Lima, Pak Kapolda, Kabinda Kemarin sama-sama dengan saya Tapi hari Sabtu kemarin mereka balik duluan ke Manukwari Saya masih bersama-sama dengan pimpinan OPD yang ada di sini Tugas yang berikut Tentunya kaitan yang penegakkan hukum dan ketentraman Ini ada fungsi polisi, ada fungsi kejaksaan Kalau ada yang kurang-kurang Jangan wakuk-pukul di jalan Proses secara hukum Itu namanya masyarakat yang tertib Tertib itu patuh pada hukum Tidak boleh merasa benar Tapi ambil cara yang salah Itu namanya masyarakat tidak tertib Kemudian yang ketiga adalah Kaitan dengan kesehateraan Ya, kesehateraan inilah Yang kemudian kaitan dengan pendidikan Ya, kesehatan Ya, ekonomi Ada bantuan-bantuan yang sudah turun di kampung Bantuan kampung, bantuan desa Dari kabupaten, dari provinsi Semua ini dalam rangka Untuk bagaimana mewujudkan kesehateraan Kami Ditugaskan dalam waktu satu tahun Meneruskan kepimpinan sebelumnya Yang berhubungan dengan Masalah-masalah yang dihadapi bangsa Antara lain Soal stunting Stunting itu gisi buruk Stunting itu kekerdilan Ya, anak yang umurnya sekian Tapi kok tidak tinggi-tinggi Ya, ini masih terus kita galakan Nanti tentunya Pimpinan OBD provinsi dan kabupaten Datang stunting ini sampai di kampung-kampung Kami minta untuk bisa ditambahkan kepada kami Yang terakhir Berkaitan dengan tugas pemerintah Terutama dalam mewujudkan Kesejahteraan masyarakat Adalah tugas utama Baik di bidang pendidikan Kesehatan dan ekonomi Dimana masalah stunting Kemiskinan ekstrim dan inflasi Menurut orang nomor satu Di provinsi Papua Barat ini Untuk mengatasi berbagai persoalan Secara khusus stunting dan kemiskinan ekstrim Maka perlu adanya perubahan pola pikir masyarakat Untuk mengelola dan mengkonsumsi Pangan lokal Tugaskan dalam waktu satu tahun Meneruskan kepimpinan sebelumnya Yang berhubungan dengan Masalah-masalah yang dihadapi bangsa Antara lain soal stunting Stunting itu gisi buruk Stunting itu kekerdilan Ya, anak yang umurnya sekian Tapi kok tidak tinggi-tinggi Ini masih terus kita galakkan Nanti tentunya Pimpinan OBD Provinsi dan Kabupaten Data stunting ini Sampai di kampung-kampung Kami minta untuk bisa disampaikan kepada kami Yang terakhir Juga kaitan dengan kemiskinan Kemiskinan itu kemiskinan ekstrim Ada kemiskinan yang normal Tetapi ada kemiskinan yang ekstrim Itu di bawah normal Ini juga nanti kita dapatkan data-datanya Kemudian langkah-langkahnya kita lakukan Kemudian yang berikut adalah Soal inflasi daerah Inflasi daerah ini berhubungan dengan Daya beli masyarakat Masyarakat Ini punya hasil-hasil Punya kebun Tetapi tidak mampu beli beras Karena tidak ada uang Ya, mindsetnya kita harus berubah Bahwa sebenarnya Tidak harus makan beras Bukan makan beras Itu baru tandanya modern Oh, orang modern itu makan beras Bukan Saya yang berdiri di depan ini Ya Pagi-pagi di tempat itu Bapak dan Mama bikin kaladi Bakar kaladi Pagi-pagi Kikis-kikis-kikis baru belah Baru kita orang makan Ya Panggala Panggala itu bahas ini bilang ubi kayu Panggala Itu diparut Kasih masuk dalam bambu Bakar Baru dipotong-potong kecil-kecil Baru dikeringkan Dimasukkan dalam kaleng Baru pagi-pagi mulai ambil Colo-colo di teh Baru makan Hampir semua pola makannya begitu Tetapi Orang fak-fak hari ini Kalau di luar itu hebat-hebat Baik di dekat presiden Mampu dekat menteri Di provinsi Termasuk Kakak Mocha dan saya Yang ada berdiri di Bukai Hal lain yang tidak kalah penting Yaitu memasuki tahun pemilu Sebagai penjabat gubernur Akan bertugas Di masa pemilihan umum 2024 nanti Pihaknya akan memastikan Bahwa seluruh masyarakat Di Papua Barat Ikut menjaga ketertiban Serta dapat berpartisipasi Dalam pemilu 2024 nanti Dari Kabupaten Fak-Fak Media Diskom Info Papua Barat Melaporkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.